Baik kita angkat telpon yang masuk ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan berserawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala barik Dengan siapa dimana? Umi Sifah Umi Sifah Baik Umi Sifah mohon maaf untuk menjauh terlebih dahulu dari radio Supaya tidak feedback suaranya Baik sudah Ini akan Bersanya Ini ya Bang Hak Untuk Meyakinkan atau memberi semangat Pada orang yang sudah riset dari Pekerjaan Yang tadinya banyak Kegiatan yang sekarang harus Diam di rumah Jadi merasa tidak berguna lagi Gimana itu kan Cara meyakinkannya Supaya Semangat gitu Jangan selalu mengeluh Iya betul Baik Makasih ya Mohon pencerahannya ya Bang Baik Insya Allah Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan Baik Ingin memberikan semangat Insya Allah Itu akan ditenagai dengan Niat yang mulia Gitu Jadi gak usah mikir Nanti ngomongnya apa ya Padahal ketika kita punya niatan baik Nanti bahasa itu akan muncul sendiri Karena Kalau memang dibawa dengan perasaan Dengan hati yang tulus Insya Allah Lidahnya Allah gerakan Tapi paling tidak Saya kasih gambaran Tentang perspektifnya Begini Umi Ketika dia bekerja Kepada orang lain Tujuannya adalah Dia ingin memberi manfaat Kepada pekerjaannya Di sana Di tempat kerja Ya Memberi manfaat kepada Bosnya Kepada perusahaannya Kepada tempat dia bekerja Nah Kalau Itu Kemudian tetap Dia bisa memberi manfaat Kepada siapa saja Sekarang manfaatnya Bukan di tempat pekerjaan nih Tapi bisa memberi manfaat Kepada masyarakat Apa yang bisa Saya memberi manfaat Kepada masyarakat Masyarakat itu sekarang Misalnya lagi Butuh minyak goreng Misalnya ya Nah gimana caranya Saya bisa membantu Masyarakat Bisa butuh Menemukan minyak goreng yang baik Maka saya bisa Bekerja sama tuh Dengan orang Yang memang Punya Stok minyak goreng Atau apa namanya ya Bandar Minyak goreng gitu kan Apa supplier minyak gorengnya Suppliernya gitu Sehingga kita bilang Bisa gak kalau saya Bantu juga Untuk distribusi Kalau Apa saja yang perlu kita lakukan Dalam hal ini Wah itu butuh modal bang Betul Modal yang utama Kepercayaan Kalau anda dipercaya sama Si supplier tadi Insyaallah akan terjadi Hubungan baik Jadi jangan Jangan putuskan Tindakan kita Dengan asumsi Asumsi Lalu kita tidak bertindak Banyak orang begitu tuh Kan nanti takut salah bang Takut gak diterima Padahal belum bertindak Itu asumsi yang membatasi Jadi lebih baik Bertindak dulu Insyaallah Selama kita ingin Memberi manfaat Kepada siapapun Jalan untuk Itu akan Dimudahkan oleh Allah Jadi Come on Sebelumnya kan anda Di tempat pekerjaan Adalah ingin memberi manfaat Kepada orang lain Sekarang Selama kita tidak bekerja Juga harusnya sama tuh Ingin memberi manfaat Kepada orang lain Jangan jadi beban Kalau anda diam disini Menjadi beban Tidak memberi manfaat Tapi memberi manfaat Kepada orang yang menafkahi anda Misalnya ya Memberi manfaat Kalau istrinya yang menafkahi Jadi sedekah buat istrinya Nah Ayo Angkat Jangan sampai Kita akan menjadi beban Rejeki Allah Itu akan sangat banyak Belum tentu Rejeki kita hanya di pekerjaan itu Banyak orang-orang yang Dulunya Meratapi Karena di PHK Ya Dipecat dari pekerjaannya Tetapi karena dipecat itulah Kemudian kreatifitasnya muncul Lalu dia menjadi pedagang Dan berhasil besar Lalu dia menyatakan Beruntung saya bang dulu dipecat Kalau saya tidak dipecat Saya tidak mungkin Menjadi pedagang Banyak hikmah Yang kita harus Ambil Mungkin wajahnya kita tidak sukai Melakukannya mungkin kita tidak enak Tadi Rasa malasnya Rasa malunya Rasa tidak enak Ada pesimis di situ Mungkin selama ini Saya dianggap sudah bekerja Sudah mapan Sekarang saya resign Tidak lagi punya kemampuan Ah malu keluar rumah Itu kan beban mental Beban mental yang memberatkan dia untuk melangkah Kalau ibu sudah punya pandangan seperti itu Umi Siva sudah punya pandangan seperti itu Maka berkasih sayang Nanti menasihatinya dengan bahasa yang Insya Allah Allah akan mudahkan kalimatnya Jadi saya tidak mengajarkan ngomong apa Enggak Tapi saya mengajarkan kepada Umi Siva Untuk berperspektif Berperspektif Memandang dengan cara pandang yang Benar Kalau sudut pandangnya benar Insya Allah Nanti ngomongnya digampangkan Jadi saya tidak mengajarkan Ngomongnya begini ya Bu Nah Ayo dong semangat Enggak Enggak begitu Kalau Umi Siva punya Rasa cinta Berkasih sayang Tulus Nanti insya Allah Lidahnya akan Allah Lancarkan berbicara Makanya Tentang ngomongnya gimana Nanti Allah akan lancarkan Doa saja begitu Ya Allah Lapangkan dadaku Bisa jadi ketika aku menasihati Orang yang ku nasihati Enggak terima Tapi kalau hatiku lapang ya Rob Aku enggak manggel Aku enggak ngedumel Aku enggak marah Mungkin bisa jadi orang yang dinasihati Menolak Mungkin terjadi perdebatan Tapi lapangkan dadaku ya Rob Supaya aku tidak mendebat Dan ketika aku ngomong ya Rob Jangan sampai lidahku ini kaku Lancarkan Dan bisa jadi bahasa murni dari diri Engkau keluarkan melalui lisan ini ya Allah Begitu Jadi kita menganggap bahwa Ya Allah jadikan lisan ini Pengganti bahasamu untuk menasihati dia Jadi kita jadi lisan Bukan tinggi banget Tapi kalimatnya kan Kita menjadi penyambung lidah Allah Kan enggak juga gitu ya Sepertinya Wow gitu kan Tapi memang begitu gitu Para pendakwah itu kan penyambung Syariah itu kan disampaikan Penyambung Yadullah fauku aidihim Tangan Allah berada di atas tangan mereka Bukan berarti Allah punya tangan Dan melalui tangan mereka Kan begitu-begitu juga Maknanya Maknawiyah gitu Maknawiyah Semoga kita menjadi penyambung lidah Sehingga dengan kasih sayang Dengan cinta Menasihatinya Insya Allah akan diberikan Kebaikan dan kemudahan Namun perspektifnya Ibu harus tepat Bahwa Ketika dia dulu bekerja Adalah ingin memberi manfaat Kepada tempat pekerjaannya Ingin memberi manfaat Kepada orang lain Nah sekarang Ketika dia sudah resign Pastikan ingin memberi manfaatnya Jangan berhenti Kebermanfaatan Inilah yang akan Ditenagai oleh Keimanan Karena Rasulullah sudah mengatakan Khairunas Anfa'ahum Linnas Sebaik-baik manusia Adalah orang yang memberikan manfaat Kepada lebih banyak orang Berarti ketika kita ingin memberi manfaat Insya Allah akan ditenagai oleh Allah SWT Nanti Kalau Dia ingin memberi manfaat Akan banyak membaca peluang Peluangnya apa saja Nanti dia bisa membaca sendiri Jadi Tidak ada rumusan baku Bahasanya gimana Ngomongnya gimana Yang penting Kalau Umi Sifah Ada kecintaan Rasa kasih sayang Berkasih sayang Kepada orang yang akan Umi Sifah sampaikan Insya Allah Allah akan berikan Kemudahan Yang penting perspektif Dan cara berfikirnya Tepat Insya Allah Baik Abang Semoga bisa diperhami Dengan baik oleh Umi Sifah Dan semoga Mungkin Anggota keluarganya Ada yang baru resign Sepertinya sedang Apa namanya Mungkin istilahnya Kalau Boleh dikatakan Mungkin Stres Dengan Apa namanya Karena baru saja keluar dari pekerjaan Dan belum dapat pekerjaan lagi Semoga Allah mudahkan Untuk mendapatkan pekerjaan Yang layak Yang halal Yang barokah Dan semoga Bisa melalui Stres itu Dan berganti menjadi semangat Betul Setuju Berganti menjadi semangat Untuk Terus berupaya Untuk terus berusaha Karena kalau Kita Berhadapan dengan Masalah Ternyata kalau kita Mau Berlihat keluar Ada banyak orang yang Memiliki masalah yang sama Dengan kita Bahkan lebih besar Di Apa namanya Bentuk masalah yang sama Tapi Bebannya lebih berat Dan ini yang Mungkin harus kita syukuri Karena ternyata Kita tidak seberat Orang lain Bebannya Tapi mereka bisa menghadapi Kenapa kita tidak Itu yang mungkin harus Kita Tanamkan dalam diri kita Ya ya